Pemirsa berhati-hatilah saat hendak melakukan pinjaman online. Dua pelaku penipuan pinjaman online dengan total dana 1,4 miliar rupiah ditangkap aparat kepolisian Polda, Suawesi Selatan. Ya, modusnya pelaku mengiming-imingi korban dengan bunga rendah melalui web pising palsu atas nama Beri. Dua pelaku penipuan pinjaman online ini hanya bisa tertunduk malu. Sudirman dan Suparaman diamankan tim cybercrime Polda, Suawesi Selatan di dua lokasi berbeda di Kabupaten Wajo dan Kabupaten Sidrap, Suawesi Selatan. Grup pelaku ditangkap karena melakukan aksi penipuan dengan modus menawarkan pinjaman uang menggunakan web pising palsu milik Bank Rakyat Indonesia. Web pising palsu disubat lewatkan ke kalangan masyarakat melalui pesan singkat atau SMS secara acak yang berisikan pinjaman online dengan bunga rendah. Namun syaratnya korban harus memiliki dana di rekening BRI sebesar 10% dari pinjaman yang diminta. Korban yang tertarik kemudian dipandu mengisi data pada web BRI Tiruan. Dengan data tersebut maka username email dan password korban dapat terekam. Tersangka pun dapat dengan mudah mengambil uang melalui rekening korban. Diketahui aksi kedua pelaku telah berlangsung sejak Maret 2018. Berdasarkan analisa pihak BRI, para pelaku telah menyerap dana penipuan pinjaman online hingga 1,4 miliar rupiah. Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupai 2 unit laptop, 20 modem, 2 unit handphone genggam milik pelaku, dan belasan kartu SIM yang diduga digunakan untuk menyebarluaskan web pising. 1,4 miliar lebih uang yang terserah dengan adanya website palsu ini. Berdasarkan analisa daripada rekan-rekan dari BRI bahwa pelaku-pelakunya ini adalah berlokasi di provinsi seluruh sisi selatan. Kedua pelaku terjerat undang-undang ITE nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda 12 miliar rupiah. Sedangkan tips agar tidak menjadi korban penipuan pinjaman online, kenali layanan dan verifikasi resmi tidaknya pemberi kredit dan kredibilitas kreditur. Waspadalah saat adanya unsur paksaan menjadi debutur oleh kreditur. Berhati-hati-hati saat kreditur meminta sumbang uang sebagai syarat pencairan dana. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, AY News, melaporkan.